semuanya kembali lagi di channel youtube aku idapar jadi di video hari ini aku mau share info terupdate dari tiktok affiliate jadi kenapa sekarang akun pemasaran dihapus oleh tiktok nah buat temen-temen nih yang punya akun pemasaran yang masih aktif dijaga baik-baik ya guys karena sekarang itu gak mudah untuk punya akun pemasaran nah aku bakalan bahas kenapa sih kok dihapus sama tiktok jadi untuk yang belum tau akun pemasaran itu dihapus oleh tiktok per 4 april ya maksudnya itu bukan dihapus, hapus permanen tiba-tiba gak ada ya jadi maksudnya itu dihapus sekarang tuh kayak ada persyaratannya gitu kalau mau punya akun pemasaran aku bakalan liatin dulu ya apa sih gitu ya akun pemasaran buat yang belum tau akun pemasaran itu adalah akun yang bisa digunakan untuk jualan atau untuk nge-share produk tiktok affiliate gitu nah jadi biasanya itu kalau dulu-dulu kita kalau punya akun resmi itu akunnya itu lepas tautan terus ditautkan kembali ke akun pemasaran nah jadi kita bisa punya akun pemasaran untuk share produk-produk dari si tiktok affiliate nah untuk akun pemasarannya sendiri gimana sih contohnya gitu kita masuk dulu ke pengaturan jadi aku itu punya akun pemasaran tapi cuma satu sebenarnya bisa lebih dari satu ya cuman aku kelola akun pemasarannya hanya satu nah untuk akun ini adalah akun pemasaran punya aku dan ini tuh bisa digunakan untuk mempromosikan produk-produk tiktok affiliate jadi aku tuh punya dua akun guys yang satu akun resmi nah akun resmi ini aku pakai untuk jualan produk aku sendiri dan untuk akun kedua ini adalah apa namanya akun yang aku buat untuk produk-produk tiktok affiliate tapi kalau buat teman-teman pengen akun atau pengen tuh jualannya tuh di satu akun di akun resmi boleh gak masalah ya yang penting lepas tautan dulu tautkan ke akun pemasaran oke nah jadi sekarang itu kalian gak bisa menautkan akun pemasaran kalau belum ada minimum atau kayak persyaratan baru dari si tiktok kita buka ya apa sih persyaratannya gitu untuk per hari ini jadi guys kenapa akun pemasaran ditutup karena sekarang itu banyak banget para akun-akun nih yang berjualan tiktok affiliate atau yang mempromosikan produk tiktok affiliate saking banyaknya di tiktok jadi tiktok itu kayak mengambil keputusan gitu loh sekarang itu dibatasi untuk orang-orang yang bisa jualan tiktok affiliate gitu atau untuk orang-orang yang pengen mempromosikan produk affiliate itu sekarang dibatasi jadi itu bisa dibilang kayak kabar gembira buat akun-akun yang memang udah mempromosikan produk affiliate itu kalian udah aman ya karena sekarang gak semua orang bisa jualan atau bisa mempromosikan produk affiliate untuk sekarang ya dan mungkin kabar buruknya buat teman-teman yang baru banget mau join per afiliatan tiktok itu sekarang kalian tuh harus kayak ada persyaratannya terlebih dahulu baru deh kalian bisa jualan produk-produk di tiktok affiliate ini kalau dulu 0 followers kalian udah bisa gabung di tiktok affiliate udah bisa mempromosikan produk affiliate pakai keranjang kuning tapi per 4 April kemarin setelah akun pemasaran ditutup gak sembarangan orang bisa jualan langsung mengenai produk tiktok affiliate baik itu di keranjang kuning ataupun live streaming nah jadi seperti itu ya garis besarnya gitu kenapa akun pemasaran ditutup oleh pihak tiktok tapi kalian jangan khawatir sekarang itu hanya ada peraturan baru aja gak bener-bener to ditutup ya next kita lanjut ke perbedaan akun sekarang gitu ya apa yang harus dilakukan gitu biasanya muncul seperti apa perbedaannya pertama kita masuk dulu ke tiktok aku mau liatin dulu ya bedanya akun yang udah jadi akun pemasaran dan kalau misalkan ini tuh udah bener gitu loh dan perbedaannya dengan akun baru gitu kita masuk ke alat kreator scroll ke bawah disini ada tiktok shop untuk kreator klik aja langsung nah untuk akun-akun yang sudah terdaftar misalnya di akun pemasaran itu akan muncul kayak gini nih ada data hari ini ada komisi gitu ini adalah akun yang sudah betul atau akun yang apa namanya yang memang harus seperti ini gitu kalau yang bener-bener udah oke ya maksudnya udah diterima oleh si tiktok affiliate-nya bakalan muncul ada data hari ini ada komisi, ada fitur, dan lain-lain tapi berbeda dengan akun baru misalnya akun pemasaran baru itu gak bakalan muncul seperti ini ya kita back biar bisa lihat perbedaannya gitu karena aku kebetulan udah daftar akun baru atau akun yang sengaja aku buat biar terlihat gitu ya perbedaan akun pemasaran kalau misalkan sekarang daftar tuh kayak gimana tampilannya kita masuk ke profil titik 3 di atas kita klik masuk ke alat kreator nah kita buka tiktok shop untuk kreator nah ini dia ini adalah akun yang baru banget aku buat kemarin tanggal berapa tuh kemarin ya pokoknya tuh baru banget setelah tiktok menetapkan 4 April tuh akun pemasaran ditutup ini adalah infonya jadi kalau akun baru kalian gak bisa kayak mempromosikan produk atau kerancang kuning di tiktok affiliate kalian tuh harus memiliki lebih dari 2 ribu pengikut kemudian berusia 18 tahun oke lah itu mah gampang ya terus memposting video di tiktok selama 28 hari itu gampang juga nah jadi persyaratannya kalian harus memiliki lebih dari 2 ribu pengikut baru deh kalian bisa daftar programnya dan tunggu diterima atau enggaknya kayak gitu nah jadi buat akun-akun baru kalian belum bisa ya untuk menyematkan kerancang kuning gitu karena per hari tanggal 4 kemarin itu kan udah ada peraturan baru jadi gak sembarangan orang bisa menjadi affiliate marketing tiktok makanya buat teman-teman yang punya akun pemasaran lebih dari 1 kalian bisa mempromosikan produk affiliate tiktok sebanyak-banyaknya supaya dapet komisinya juga gede alias naik terus gitu ya kan seperti itu ya alasan kenapa akun pemasaran ditutup oleh tiktok karena saking saking banyaknya guys kalian bisa ya sendiri ya hampir semua orang mempromosikan kerancang kuning hampir semua orang itu berjualan di tiktok loh kapan kita kalau banyak banget yang jualan siapa yang beli ya kan kalau kebanyakan akun-akun affiliate tiktok orang juga yang beli jadi enggak ada karena semua orang berjualan affiliate tiktok gitu produk-produk affiliate tiktok nah makanya sekarang tuh dibatasi gitu loh sama sih tiktoknya nah itu dia info dari aku info terhangat dari tiktok semoga bisa dipahami dan buat teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe di video channel youtube aku dan see you on my next video bye-bye bye